Intro Ratusan Habib beserta keluarga yang berasal dari seluruh wilayah Batam, Kepelawan Riau berkumpul hari ini dalam rangka menjalin persaudaraan melalui organisasi Himpunan Habaib Indonesia atau HHI Momen Halal Bilhalal Idul Fitri tahun ini dimanfaatkan sebagai konsolidasi untuk membangun kembali persaudaraan yang ada mengingat pentingnya peranan semua pihak dalam membangun kota Batam menjaga agar Batam tetap nyaman dan kondusif Ketua Umum Himpunan Habaib Indonesia di kota Batam Said Maskural Al Musaya mengatakan di kota Batam terdapat hampir 3.000 orang yang termasuk keluarga besar Habaib namun yang terdata lewat organisasi ini hanya sekitar 400 orang saja Di Batam ini banyak rupanya Kalau di Batam ada yang belakang Sayyid Sayyid, mungkin memang dari sini Kalau di Jawa namanya belakang Habib Kalau di sini namanya Sayyid Tapi ternyata di sini ada yang dari Macam-macam dari Yurian, dari Palembang, dari Gambi, dari Aceh Se-Indonesia dari sini Tujuannya adalah kita ingin Bagaimana pertama selatu rahim Salih mengayomi lah Dalam pemahaman mereka terhadap Al-Ibaib itu Al-Ibaib Kemudian dari segi ekonomi Dalam sejarah perkembangan ajaran Islam di Indonesia Yang dibawa oleh Saudagar Timur Tengah Dan masuk melalui perdagangan Tercatat para Habib sangat memegang peranan dalam menyampaikan dakwah Para Habib dan keturunannya Saat ini sudah tersebar dan menyatu sebagai bangsa Indonesia Di seluruh wilayah Nusantara Tim Liputan Diamond TV Laporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih